Al-Fajri Demi malam-malam yang 10 Maksudnya adalah Demi 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Demi 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Namun orang Arab sering Mengungkapkan hari dengan malam Misalnya berapa hari kamu bersafar Salah satu layalin 3 malam, maksudnya 3 3 hari Sama kita bilang hari Hari kan siang sebenarnya Tapi maksudnya mewakili siang dan malam Terkadang hari diungkapkan dengan malam Tapi maksudnya mewakili siang dan malam Jadi dua pendapat Pendapat pertama mengatakan Artinya demi 10 hari pertama Di bulan Dhul Hijjah Pendapat yang kedua Maksudnya demi 10 malam terakhir Di bulan Ramadhan Yang dua-duanya adalah Waktu yang sangat berharga 10 malam terakhir bulan Ramadhan Ada malam yang sangat mulia Malam melalatul Kada 10 awal hari bulan Dhul Hijjah Ada hari-hari yang mulia Ada hari Arafah Ada hari Tarwiyah Ada hari Nahar Hari-hari yang agung Untuk beribadah Kepada Allah SWT Namun pendapat mayoritas ulama Jumur ulama Bahwasannya Maksudnya Demi 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Dan ini perkara sering dilalaikan oleh kaum muslimin Kaum muslimin kalau sudah datang 10 hari terakhir bulan Ramadhan Mereka semangat beribadah Tetapi 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Mereka kayak melalaikan Kurang semangat Ya suasana kurang mendukung Kalau 10 hari terakhir ya Diawali dengan bulan Ramadhan Puasa dan macam-macam Sehingga orang begitu semangat beribadah Padahal 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Juga ibadahnya sangat luar biasa Saya bacakan hadisnya Kata Nabi SAW Tidak ada hari-hari Yang dimana amal soleh Paling Allah cintai Seperti beramal soleh Di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Apakah lebih Allah sukai Beramal soleh Di 10 hari Dhul Hijjah Daripada jihad di jalan Allah Kata Nabi Walal jihadu fi sabirillah Iya Lebih Allah sukai daripada Jihad fi sabirillah Illa rajulun khoraja binafsi wa malihi Falam yarji' min dalika bisya'i Kecuali seorang yang keluar dengan jiwanya Dan hartanya Kemudian dia tidak balik sama sekali Hartanya direbut oleh musuh Jiwanya diambil oleh musuh Artinya dia mati syahid Baru pahalanya sama seperti orang yang Beramal soleh di 10 hari awal bulan Dhul Hijjah Kalau di Arab Saudi 10 awal bulan Dhul Hijjah Bulan-bulan beramal Memang luar biasa Orang tiap hari puasa Masjid Nabawi tiap hari buka Ada acara buka puasa Dimana-mana orang jalan bertakbir Berdikir Orang bersedekah di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Ini yang saya bilang kurang hidup Di tanah air kita Yang hidup ibadah 10 malam terakhir itu pun setengah hidup Tapi saya ingin Sebagaimana kita merasakan 10 hari terakhir Kita merasakan pahala luar biasa Maka jangan lupa 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah juga Pahalanya sangat luar biasa Nah Bagaimana mengkompromikan Dua pendapat ini Sebaliknya mengambil jalan tengah Kata mereka Untuk malam yang terbaik Adalah 10 malam terakhir bulan Ramadhan Untuk siang hari terbaik Adalah Di bulan 10 hari awal Bulan Dhul Hijjah Oleh karena Allah memilikan Ibadah-ibadah yang agung Di 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Disitulah ada hari-hari Tarwiyah Orang Kemina Disitulah ada hari Arofah Jemaah Haji berkumpul Itulah namanya Umun Nahar Orang menyembelih Setelah hari Nahar Ada hari Musdarifah Di malam tanggal 10 Disitu orang disuruh Untuk beramal soleh Di hari-hari yang hebat Tersebut